Mayat seorang pria dewasa tanpa identitas diduga hanyut terseret banjir dan ditemukan di wilayah Timor Leste. Mayat pria itu ditemukan pada tanggal 5 Juli tahun 2023 oleh warga setempat dan dilaporkan ke aparat kepolisian Timor Leste. Pihak kepolisian di Timor Leste pun mengamankan mayat tersebut ke rumah sakit terdekat sambil mencari-mencari informasi terkait dengan identitas mayat tersebut. Sejak penemuan sampai memasuki hari ketujuh tepatnya tanggal 12 Juli tahun 2023, pihak kepolisian di Timor Leste mengambil keputusan untuk dilakukan pemakamanan jenazah tersebut di Santa Cruz, Suai, Timor Leste pada Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023. Kapolres Malaka, AKBP Rudy Yunus Jacob Ledo, saat dikonfirmasi di Betun pada Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 membenarkan perihal penemuan mayat tanpa identitas itu. Dijelaskan AKBP Rudy Yunus Jacob Ledo, informasi perihal penemuan korban tanpa identitas itu diterima Polres Malaka dari Intelijen Polisian Nasional de Timor Leste, PNTL, bahwa telah diterima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!